Nama saya Ashabal Yamin, tapi kebanyakan orang itu saya dipanggil RB Karena mungkin juga saya kenal ini terlewat Instagram, nama saya itu nama Instagramku itu rb.std Dan kenapa suka tipografi, bukan juga sebenarnya suka, kalau dari awal sekali itu saya malah sukanya itu Itu ilustrasi dan grafiti-grafiti yang biasa ada di pinggir jalan Tapi berhubung itu susah dibaca dan seiring berjalannya waktu Saya kenal lettering, yang namanya lettering yang hampir sama mungkin kayak grafiti Tapi bedanya ini, yang lettering ini lebih mudah dibaca oleh kebanyakan orang Memang grafiti kan dia memang bebas dan bagi saya sendiri itu susah dibaca Awal sukanya tipografi Jadi kalau awal sekali itu kayaknya lupa maka kapan karena kayaknya menulis kayak itu dari SD bahkan Tapi aku belum tahu itu cuma sekedar suka saja Jadi kayak dulu itu pas SD itu suka tulis kayak PSM Makassar, Roto Warno yang supporternya itu Dimajemen itu sering kutulis Tapi itu ya, ya begitu juga sekedar main-main SMP, SMP itu ada teman yang suka grafiti Bisa juga tulis lettering Tapi tetap juga pas SMP juga disitu belum pat tahu kalau itu namanya lettering Maksudnya kalau ada tipografi yang namanya itu seni menggambar huruf Belum pat tahu Tapi disitu memang suka kakak menggambar-menggambar Entah itu menggambar benda atau huruf Mungkin awalnya juga ya mungkin kalau mau dibilang awal sekali mungkin SD Suka-sukanya SD kelas limaan Tapi mulai serius itu sekitar tahun 2015 Kalau nggak salah Awalnya sekali Jadi kalau pertama membuat tertarik dalam khususnya tipografi Kalau saya tadi bilang mulai tertarik yang awal sekali Saya mulai bergrafi Tapi kalau mulai tertarik dengan seni tipografinya itu sendiri kayaknya 2015 Karena disitu juga Setelah saya ketemu ada beberapa komunitas yang memang bergerak dalam bidang itu Dan memang tertarik sekali kak Karena apa ya Seduki prosesnya Saat menggambar huruf itu yang paling aku suka Kalau mau ditanya Apa yang membuat tertarik dalam bidang tipografi Saya yang aku suka itu prosesnya Kayak mulai dari menggambar pakai pensilnya Sketcha Terus di outline Terus di blok lagi Maksudnya di art blok Dihitamkan Terus di dekorasi gila gitu huruf Diberi ornament Pokoknya sampingnya Kita puas Lihat itu karya pak sendiri Itu yang aku suka prosesnya lah Kalau perasaan khusus itu Apa di lain-lain kia Terusnya ada Pasti ada kayak Senang tidaknya itu Pas buat-buat tipografi atau lettering Itu hal yang wajar nih Tapi Kalau perasaan khususnya itu Kalau saya lebih kesenang Jadi ada misalnya kalau buat kak Satu karya Yang memang lama Terus ribet Pengerjaannya Menurutku itu yang Paling aku suka Makanya Jadi kadang-kadang Kalau Ada keliatan susah sekali Maksudnya itu Bisa dijadikan Tantangan untuk diri sendiri juga Kalau untuk saya Semakin rumit ini dibikin Semakin aku suka Walaupun banyak Walaupun lama sekali Prosesnya mungkin Sampai satu minggu dikerjakan Atau mungkin berhari-hari Bahkan bulanan Ada juga beberapa karyaku yang Kukerjakan dalam bulanan Tapi ya begitu nih Saat itu selesai Puas kak Sangat puas Entah Orang suka apa tidak Itu diluar Jangan ku Tapi Di situ Yang paling ku suka Jadi semakin Lama ku bikin itu Kena-kerang Semakin puas kak Kalau Saya pribadi Untuk menanggapi Yang seperti itu Itu juga hal yang wajar Tapi kalau Saya Di 2 tahun yang lalu Atau setahun yang lalu Itu Suka kak menggeluh Tentang kayak begitu Uang Tapi Sampai Kesini tuh Proses berproses Sampainya tahun 2020 Sekarang Itu semakin paham Itu juga hal yang wajar Karena memang kurang Teredukasi Dan Apa di namanya Perekamji Dan Dan mungkin Belum kelihatan value nya Tapi Menurutku sekarang Dengan beberapa Kegiatan yang ku jalani sekarang Itu Bertambah Awareness nya Orang-orang Terhadap ini Profesi Biar ini dianggap Profesi Itu Bisa dijadikan Profesi utama Karena Mungkin Kalau Yang sekarang Tugasnya Teman-teman Yang bergerak Mungkin di bidang kreatif Atau mungkin Bahkan sama kayak saya Bergerak dalam bidang kreatif Itu Perbanyak Misalnya Edukasi Edukasi itu dengan Cara apa ya Mungkin Kita nongkrong di cafe Nongkrong di cafe Kita lihat Mungkin Pajangan dinding nya Itu huruf Tapi dia cuma nyomot Jadi di google Habis itu Dia print Bayar 3000 Selesai Bagaimana Kalau kita tuh Caranya bangun awareness Kayak begitu Buatkan kita karya Karya kita sendiri Habis itu kasih Misalnya gratis Kalau dia mau bayar ya Kalau tidak Ya enggak apa-apa Itu Menurut salah satu bentuk Edukasinya Gitu Karena Jujur juga Art print itu Lumayan mahal Untuk saya Kalau kalian lihat Di luar negeri tuh Kayak panjangan-panjangan karya tuh Orang A3N Hampir 200 ribu Orang Ransi ini Kebanyakan Di print key Sekedar print Ambil di google Cuma Ya bayar 5000 10 ribu Gitu Jadi Kalau Simple nya Maksudnya Kesimpulannya Mungkin lebih Perbanyak edukasi Saja Ke Ke Masyarakat Kayak Buktikan saja Kuranginya saja Mengeluh Tetap edukasi Akan bakal ada di waktunya itu Tidak Tidak Kalau harapanku itu kalau ada yang melihat karyaku Semperibadi ya semoga senang Dan kalau ada yang bisa dijadikan inspirasi ya Alhamdulillah sekali Karena itu bisa jadi amal jari ya Saya Dan semoga juga makin banyak teman-teman yang bisa join di bidang ini Khususnya kayak tipografi atau lettering Terus kalau harapanku lagi ya semoga Kalau ada buat karya yang ada pesannya disitu Karena ada juga beberapa karya itu yang Maksudnya sekedar buat karya saat datang Ada yang sama-sama sekali Jadi kalau ada buat karya yang kiri-kiri disitu ada pesannya Pesannya itu ya pastilah harapanku itu Pesannya itu tersampaikan ketika ada orang yang melihat Jadi saja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Maksudnya Maksudnya